Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi Terkait dengan 3 surat edanan resmi ya Dari Kemendipu Tristek yang harus segera ditindaklanjuti oleh guru teman-teman ya Ini nanti teman-teman tentunya nanti ada 3 surat edaran resmi yang teman-teman setidaknya ya Bagi teman-teman yang memang ya ingin ikut atau memang teman-teman memenuhi persyaratan ya Segera teman-teman untuk melakukan tindaklanjut dari surat edaran ini ya Dikarenakan surat edaran ini teman-teman ya waktunya terbatas ya Artinya waktunya sudah mendekati batas waktu ya Jadi teman-teman untuk segera dilakukan Nah tapi sebelumnya teman-teman kita ingatkan dulu ya Mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa ya Klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Yang teman-teman yang suka membaca ya Jangan lupa kunjungi saja laman resmi kita di mastiukadir.com ya Di sini nanti akan memberikan informasi ya Sangat banyak sekali teman-teman ya Nanti teman-teman bisa di cek saja ya Di sini di seputar dunia pendidikan ya Di sini insya Allah semuanya ada ya Nanti teman-teman bisa cek di video laman resmi kita mastiukadir.com Oke teman-teman ya seperti judulnya sudah kita bahas tadi ya Jadi kita akan membahas 3 surat edan resmi ya Dari Kementerian Kutlistek yang harus segera ya teman-teman Untuk dilakukan tindak lanjutnya ya Jadi yang pertama teman-teman Di sini seperti yang sedang ramai dibicarakan ya Yaitu terkait dengan PPG teman-teman ya Atau pendidikan profesi guru Ini dikeluarkan ya oleh Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Ini dikeluarkan tanggal 11 Februari 2022 ya Ini tentunya terkait dengan perubahan jadwal Pendaftaran dan seleksi administrasi Dan tabel linearitas PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah ini kalau kita lihat ini memang sangat penting sekali teman-teman ya Dikarenakan bagi teman-teman yang memang mendapatkan Undangan ya pendidikan profesi guru Teman-teman harus segera ya disana Untuk pendaftaran dan pengiriman berkas Itu yang semula ya Ini sudah ada perpanjangan Yang semula tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 ya Sekarang itu diperpanjang Sampai dengan tanggal 12 sampai dengan 25 Februari 2022 ya Artinya besok ini sudah selesai Untuk teman-teman yang sudah Mendapatkan undang PPG Dan harus segera melakukan pengiriman berkas Tetapi bagi teman-teman mungkin yang saat ini ya Masih menunggu ya artinya masih berkasnya masih di dalam antrian ya Tentunya teman-teman harus sabar menunggu ya Dikarenakan ya Pendaftar PPG itu tidak hanya mungkin puluhan teman-teman ya Mungkin bisa ratusan Ataupun mungkin bisa ribuan Jadi teman-teman harus sabar untuk mengantri Ini ya jadi ini surat pertama Terkait dengan PPG yang teman-teman harus segera ditindaklanjuti ya Karena terakhir batas waktunya adalah besok 25 Februari 2022 Yang kedua teman-teman ini juga tidak kalah penting ya Ini tentunya dikeluarkan ya oleh Direktorat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ya Atau mungkin teman-teman nyebutnya SMK Nah ini tentunya dikhususkan ya Karena ini vokasi atau SMK Ini untuk teman-teman guru SMK ya Di sini ada penawaran peserta upskilling ya Guru pendidikan vokasi Nah di sini nanti terkait dengan suratnya ya Teman-teman nanti bisa cek aja ya Di channel kita teman-teman klik aja di sini ya Upskilling seperti itu Nah seperti ini ya Upskilling itu aja Nah nanti teman-teman bisa download ya Di sini ada surat edaran penawaran peserta upskilling guru pendidikan vokasi KMN di purisek tahun 2022 ya Di sini nanti ada informasi Terkait dengan upskilling ya Upskilling itu apa Nah di sini teman-teman untuk upskillingnya ya Di sini agak berbeda Kalau seperti biasanya itu Untuk upskillingnya atau pendidikannya Atau pelatihannya itu di dalam negeri ya Di Republik Indonesia Tapi kalau ini untuk upskillingnya berada di luar Indonesia ya Artinya di Beijing ya Di Beijing Di mana teman-teman di Republik Lai Tiongkok ya Di sini nanti ada peserta upskilling ya Untuk guru pendidikan vokasi Ya dengan bidang e-commerce Computer Network Technology ya Logistik Management dari ASEAN Cina Center ya atau ACC Dan The Center for Landute Education and Corporation CLEC ya Lalu nanti di sini juga ada kriteriana ya Calonnya Terus di sini ada sasaran program keahliannya ya Terus di sini juga Nah di sini yang terpenting adalah Pelaksana upskilling guru Dilaksanakan secara daring teman-teman ya Dengan alokasi waktu 24 jam pertemuan Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Sampai dengan 23 Maret 2022 Nah di sini yang terpenting teman-teman Itu adalah ini ya Di poin F Di poin F ini Calon peserta pelatihan dapat mengisi form Dan mengubah dokumen melalui link Google Form Ya di sini Kami harapkan usulan tersebut dapat diterima Paling lambat tanggal 25 Februari 2022 ya Pukul 12 Nah ini juga besok teman-teman ya Jadi masih ada kesempatan ya Masih ada satu hari Mungkin bagi teman-teman yang akan mengikuti Penawaran upskilling untuk guru vokasi ya Nanti teman-teman bisa daftar aja di sini ya Di sini sudah ada linknya ya Teman-teman nanti bisa mengisi Di Google Formnya ya Sampai dengan batas waktunya 25 Februari Nah terus yang terakhir teman-teman ya Untuk surat edaran yang terakhir Ya ini ada Dari Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya Nah di sini tentunya dari Kemendikbut Ristek teman-teman ya Nah di sini tentang apa teman-teman ya Nah ini yang sudah sering kita bahas Ya itu terkait dengan akun belajar ID Sebagai SSO atau single second on ya Untuk SIMPKB Jadi teman-teman yang sudah memiliki akun belajar.id Nanti teman-teman bisa digunakan ya Untuk login SIMPKB Ya mungkin biasanya Untuk login SIMPKB itu Menggunakan nomor UKG dan juga password Tapi nanti ketika teman-teman itu sudah Memiliki akun belajar.id Teman-teman nanti bisa digunakan Untuk login SIMPKB Nah terus di sini nanti terkait Misalkan ada teman-teman yang belum memiliki akun ya Teman-teman nanti Cara pendaftarannya ya Cara mengajukannya Mungkin teman-teman tidak memiliki akun Teman-teman nanti bisa cek di sini ya Cara mengajukan akun belajar.id Bagi guru teknik dan siswa Yang belum memiliki akun ya Mungkin nanti di operator sekolah Bisa membantu Mungkin ada teman-teman yang belum mendapatkan akun Atau mungkin setelah didownload Ternyata akunnya belum ada Ya nanti teman-teman Untuk setiap darahnya Bisa didownload aja Di website resmi kita Terus untuk penautan ya Jadi ini kan harus ditautkan teman-teman ya Di sini teman-teman Untuk akun belajar.id ini harus ditautkan Dengan SIMPKB Nanti untuk cara menautkan ya Teman-teman bisa klik aja di sini Menautkan gitu ya Menaut gini aja Nah nanti di sini nanti ada panduannya ya Untuk cara menautkan Login akun belajar.id ya Dengan akun SIMPKB Atau mungkin teman-teman nanti bisa cek Di video kita juga ada teman-teman ya Nanti di sini juga Sudah ada ya Bagaimana cara menautkan Mungkin di sini teman-teman bisa Klik aja di sini ya Menautkan Nah di sini ada ya Jadi cara menautkan Login akun belajar.id dengan SIMPKB Ini untuk surat edaran yang ketiga teman-teman ya Nah terus Kalau untuk surat edaran yang ketiga ini Untuk akun belajar.id sebagai SSOD SIMPKB Nah di sini Untuk sehubungan ya Dengan hal tersebut Artinya untuk edaran ini Nah di sini teman-teman Ini Kita baca kan sedikit ya Sehubungan dengan hal tersebut Diperintahkan kepada Kepala dan Sependidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta guru dan tenaga kependidikan Di seluruh Indonesia Terhitung mulai tanggal 12 Maret 12 Maret 2022 Akun belajar.id ini Akan digunakan sebagai SSO SIMPKB Guna menyempurnakan layanan Kepada guru dan tenaga kependidikan Adapan petunjuk dan tata cara penggunaan SSO Akun belajar.id dapat diperoleh Pada laman login SIMPKB itu sendiri Jadi teman-teman itu ya Untuk tiga surat edaran resmi Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Reset dan Teknologi Nah teman-teman Segera untuk ditindaklanjuti ya Yang pertama tadi Jangan lupa Bagi teman-teman yang belum Mengirimkan berkas Untuk pendaftaran PPG Segera untuk ditindaklanjuti Karena terakhir tanggal 25 Yang kedua adalah Penawaran beserta upskilling Guru pendidikan vokasi Ini terakhir juga tanggal 25 besok Yang terakhir adalah Mengenai penautan Atau menautkan Akun belajar.id Sebagai SSO Di SIMPKB Oke teman-teman ya Cukup sekian saja Semoga bermanfaat Semoga bisa dipahami Bagi teman-teman yang kurang jelas Silahkan tuliskan aja Di kolom komentar Saya akhiri teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini ya Terima kasih telah menonton video ini ya